Film Samurai Film Samurai seringkali diidentikan dengan Jepang, meskipun sebenarnya tidak hanya Jepang yang mengeluarkan film-film bertema Samurai. Banyak juga film-film Samurai yang diangkat oleh negara yang bukan asalnya seperti Amerika, Inggris, bahkan beberapa negara Asia lainnya. Tetapi tentu yang original dari Jepang jauh lebih otentik. Atau film Hollywood yang mendatangkan aktor khas Jepang juga tak kalah kerennya. Hal yang terlintas di pikiran kita ketika membaca sinopsis film-film Samurai pasti tentang sinema aksi dan petualangan. Tak sedikit pula yang kemudian diselipkan unsur komedi dan sinema aksi dan cinta. Berikut ini kita tidak membahas film Samurai dengan genre tersebut, tetapi lebih ke genre yang tergolong dark seperti suspense dan thriller. Bayangkan Samurai yang udah pasti jago parah plus dark. Sensasi nontonnya pasti berlipat-lipat. Ini dia, 5 film Samurai paling dark yang pernah ada. Lady Snowblood Lady Snowblood merupakan salah satu film dark samurai dari Jepang yang tergolong cukup tua. Film ini dirilis pada tahun 1973 dan memperoleh rating yang sangat bagus di IMDB, yaitu 7,7 dari 10. Film ini menceritakan tentang kehidupan tragis seorang wanita yang sedari kecil sudah dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yang memprihatinkan secara mental dan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Tujuan hidupnya adalah membunuh mereka yang memperkosa ibunya dan meninggalkannya membusuk di penjara. Dari sinopsisnya saja, sudah terasa bahwa film ini akan memperlihatkan kita adegan-adegan dark yang menegangkan, sekaligus menyeramkan. Selain itu, emosi kamu juga pasti akan dibolak-balikan dengan plot cerita yang memang menyayat hati, ironi, dan penuh dengan konspirasi, serta problematika tempo dulu. Film ini dirilis dengan genre action dan thriller, serta dikemas dalam durasi yang pas, yaitu 1 jam 30 menit. Harakiri Death of a Samurai Harakiri Death of a Samurai dirilis pada tahun 2011 dan meraih rating yang sangat bagus di IMDB, yaitu sekitar 7,3 dari 10. Film yang dikemas cukup panjang dengan durasi 2 jam ini tidak hanya dirilis di Jepang saja, tetapi juga di KENS. Bahkan KENS berhasil menyaksikan terlebih dahulu beberapa bulan sebelum perilisan resminya di Jepang. Film ini tergolong dark karena bercerita tentang Harakiri, sebuah ritual bunuh diri yang dikenal dalam sejarah samurai Jepang. Diceritakan seorang samurai memohon untuk bisa melakukan ritual bunuh diri di sebuah lapangan, namun karena dikirahannya omong besar, Kageyu sang pemilik rumah menceritakan kisah seorang ronin yang sebelumnya juga meminta untuk melakukan ritual bunuh diri. Harakiri jelas memberikan nuansa dark terlebih saat pertama kali membaca judulnya. Film ini diangkat dalam periodical drama, di mana selain menonton kisahnya, kamu juga akan dihadirkan dengan tampilan latar sejarah Jepang tempo dulu. The Samurai The Samurai merupakan film yang gak salah lagi dark banget. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan mengangkat genre fantasy thriller. Meskipun tidak mendapatkan rating yang se-fantastis film sebelumnya, tapi boleh banget dicoba ketegangannya. The Samurai dibintangi oleh Pete Bukowski dan Michael Dyricks. Cerita dimulai ketika Jacob, yang seorang polisi dari daerah terpencil, mulai merasa terganggu dengan kedatangan satu orang aneh, bernama Der Samurai. Tidak hanya aneh, tetapi ia juga sangat meresahkan karena muncul secara tiba-tiba dari hutan dan mulai membunuh orang-orang desa satu persatu menggunakan pedang samurai. Harakiri Film satu ini mungkin menjadi film samurai dengan rating tertinggi. Bayangkan saja, untuk film yang tergolong cukup tua, film ini berhasil mendapatkan rating 8,7 dari 10 di IMDb. Harakiri 1962 dirilis dalam dua jenis bahasa, yaitu English dan juga bahasa Indonesia. Meskipun sudah dirilis hampir 60 tahun yang lalu, film ini masih tetap worth it dan seru untuk ditonton, apalagi buat kamu yang sedang mencari film samurai yang sifatnya dark banget. Harakiri 1962 mengambil genre drama dan sinema samurai, tetapi ketegangannya bisa disamakan dengan film thriller. Film bermula ketika Hanshiro, seorang samurai yang sudah tua, mendatangi rumah Kageyu Saito, hanya untuk memintanya melakukan ritual bunuh diri. Saito tidak percaya dan mengira Hanshiro, hanya ingin mencari belas kasihan dan meminta pekerjaan. Film ini merupakan pendahulu dari film Harakiri Death of Samurai, yang menjadi versi remake-nya. Buat kamu yang ingin versi jadul dan versi masa kini, bisa banget coba tonton dua film ini. Kill Bill Vol. 1 Kill Bill merupakan film samurai Hollywood yang dirilis pada tahun 2003 di Kanada. Film satu ini bercerita tentang The Bride, seorang mantan samurai yang baru saja bangun dari koma setelah menjadi korban percobaan pembunuhan oleh mantan tunangannya sendiri di hari pernikahan mereka. Ia kemudian bertekad untuk membalaskan dendam, karena 4 tahun hidupnya hilang sia-sia, plus anaknya yang keguguran saat percobaan pembunuhan tersebut. Meskipun plotnya cukup sederhana, tetapi banyak kompleksitas dan drama yang ternyata lebih besar lagi, karena pembalasan dendam ini tidak hanya melibatkan mantan tunangannya, tetapi juga orang-orang lain yang berada di balik kejadian mengerikan ini. Film ini mendapatkan rating 8,1 di IMDb, rating yang sangat memuaskan tentunya. Terbukti dengan 180 juta dolar Amerika Box Office yang diperoleh dari 30 juta dolar budget untuk film hebat ini. Itu dia, 5 film samurai paling dark yang bisa banget kamu jadikan teman liburan. Buat yang belum nonton, segera nonton ya, dan rasakan keseruannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi.